Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai gempa dengan kekuatan 7,0 skala retail di Provinsi Nusa Tenggara Barat Akan menjadi rangkaian berita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GAT News selengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa gempa yang berkekuatan 7,0 skala retail menghancurkan rumah satu keluarga di Taliwang, Sumbawa Barat Gempa yang terjadi sekitar pukul 19.46 Wita membuat seluruh warga Sumbawa Barat panik Hingga berhamburan ke jalan raya Satu unit rumah berlantai dua yang berada di RT 17 lingkungan Sampir, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Roboh, hampir rata dengan tanah akibat gempa Gempa yang terjadi sekitar pukul 19.46 Wita membuat seluruh warga Sumbawa Barat panik hingga berhamburan ke jalan raya Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter yang berpusat di Pulau Lombok juga berdampak hingga wilayah Sumbawa Barat Dan mengakibatkan satu rumah dua lantai milik Pak Muin, warga Kelurahan, sampai Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat, Roboh Sementara itu, rumah yang dihuni oleh satu keluarga tersebut saat kejadian mereka masih berada di dalam rumah Tapi beruntung, mereka masih sempat menyelamatkan diri dan tidak adanya korban jiwa Yang meskipun tidak satupun barang berharga yang bisa diselamatkan dari dalam rumah Warga yang mengetahui adanya rumah yang ambruk, langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi rumah yang terkena dampak gempa Jadi sejauh ini belum ada korban jiwa, cuma ini korban harta bendanya saja, pemilik rumah, Alhamdulillah selamat Tinggal bagaimana kita kulihkan keadaan, nanti kami akan berkoordinasi dengan Pemda Dan malam ini juga kami lapor ke Pak Bupati terkait kejadian ini Kira-kira jumlah kerugian materinya bisa di... Ya sampai saat ini kalau kita melihat fisik rumah ini, kerugian materi ini sekitar antara 100 sampai 150 juta Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ket TV Ya pasca gempa yang berkekuatan 7,0 skala riter yang menggoncang Nusa Tenggara Barat Beberapa rumah yang roboh di kecamatan Taliwang mulai dibersihkan Gempa yang terjadi minggu malam yang menggoncang seluruh Nusa Tenggara Barat Menyisakan luka mendalam bagi warga Hal tersebut membuat ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman Sementara aparat gabungan TNI, Polri, SAR, BPBD dan relawan terus melakukan evakuasi dan penanganan darurat akibat gempa Gempa yang berkekuatan 7,0 skala riter yang berimbas sampai Pulau Sumbawa Juga meruntuhkan beberapa rumah warga hingga rata dengan tanah di kecamatan Taliwang Dan beberapa kecamatan lain di Sumbawa Barat Sementara itu, bangunan rumah yang roboh pasca gempa yang terjadi minggu malam Mulai dibersihkan Petugas BPBD dibantu oleh warga TNI, Polri dan Satpol PP Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Pembersihan rumah pasca gempa juga dibantu dengan menggunakan alat berat Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi rumah yang tiang-tiang penyangganya masih berdiri Dan jika dilakukan pembersihan secara manual, sangat membahayakan Lalu Ajhar, Kepala BPBD Sumbawa Barat mengatakan Sejauh ini di Kabupaten Sumbawa Barat Tidak ada korban jiwa yang terkena dampak dari gempa bumi yang terjadi pada minggu malam Hanya saja ada satu rumah yang rusak parah dan dua rumah yang roboh Untuk dampak dari gempa bumi yang terjadi malam ini Kemudian tadi malam juga ada Kami sudah lakukan monitoring di semua wilayah Kecamatan Sumbawa Barat Jadi memang yang paling parah jam-jam ini Jatuh satu rumah, kemudian di seteluk dan di seminar ada juga yang jatuh Cuman sebagian saja lemboknya Langkah-langkah yang kita lakukan sekarang ini melakukan pembersihan lokasi dulu Bekerja sama dengan teman-teman SKPD lain BU, kemudian TNG, Pol B, Pol PP di situ masuk di dalamnya Jadi semua dengan masyarakat setempat Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, Ket TV Pemirsa desa Selat Kecamatan Armada Kabupaten Lombok Barat Tercatat menjadi kawasan terparah mengalami kerusakan Akibat gempa yang berskala 7,0 yang terjadi minggu malam Hal ini diketahui dari banyaknya bangunan rumah warga Yang mengalami kerusakan cukup parah di desa Selat Gempa yang mengguncang bumi Pulau Seribu Masjid Pada minggu malam kemarin Menyisakan puing-puing dan korban jiwa yang lumayan banyak Hal ini dialami juga oleh warga Lombok Barat Yang berada di desa Selat, Kecamatan Lombok Barat Kejadian gempa yang berkisar 7,0 skala Richter tersebut Hampir merusak semua rumah yang ada di desa Selat Sejumlah warga yang mendapat musibah kerusakan pun Mengungsi ke wilayah yang terbilang cukup aman dari bencana Seperti di halaman sekolah, di sawah, dan lapangan Warga asal desa Selat, yaitu Ali Sunan Sangat merasakan kesidihan yang mendalam Pasalnya rumah yang ditempatinya Mengalami kerusakan hampir di seluruh bagian Selain itu, warga yang terkena dampak gempa di wilayah Lombok Barat ini mengaku Sampai sekarang masih menghidupi diri mereka dengan makanan dan perlengkapan seadanya Karena belum mendapat bantuan dari pihak terkait Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hairul Amri, Kiat TV Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Armada Menjadi wilayah dengan dampak terparah di Kabupaten Lombok Barat Akibat gempa berkekuatan 7,0 SR minggu malam lalu Ironisnya, hingga kini sekitar 6.000 masyarakat yang mengungsi di sana Baru menerima bantuan berupa 2 kg beras dan beberapa bungkus indomi per keluarga Pada hari minggu malam, sekitar pukul 1946 Wita Pulau Lombok kembali diguncang gempa berkekuatan 7,0 SR Yang berpusat di Kabupaten Lombok Barat Akibatnya 91 orang meninggal dunia Ratusan orang luka-luka Ribuan rumah rata dengan tanah Dan puluhan ribu masyarakat mengungsi Dahsyatnya gempa tersebut Tak hanya menjadi mimpi buruk masyarakat Kabupaten Lombok Utara Yang memang menjadi pusat gempa Namun beberapa kabupaten sekitar Seperti Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur Juga terkena dampaknya Bangunan retak hingga ancaman tsunami Sempat membuat ketakutan warga memuncak Jauh dari pusat kota Namun sebagian besar bangunan di dusun ini rusak Dan tak sedikit yang hampir rata dengan tanah Ya, beginilah kondisi dusun selat Desa selat kecamatan Narmada Yang menjadi wilayah Dengan dampak terparah di Kabupaten Lombok Barat Menurut keterangan salah seorang warga Sabudi Seluruh warga kini mengungsi Dan tidak berani kembali ke rumah mereka Selain karena memang banyak rumah yang roboh Rumah-rumah yang terlihat masih berdiri pun Mengalami retak parah di bagian dalam Sehingga dianggap sangat membahayakan Diakuinya pun Hingga kini masyarakat baru mendapat bantuan yang sangat minim Yaini 2 kg beras Dan beberapa bungkus mie instan dari PLN kemarin Ia berharap bantuan lain segera menyusul Seperti makanan siap saji Tenda, selimut, dan obat-obatan Termasuk kejelasan nasib rumah mereka Sementara itu Kepala desa selat menjelaskan 99 persen rumah rusak berat Dan ratusan rumah diketahui hampir rata dengan tanah Oleh sebab itu 6.000 warganya kini mengungsi di sejumlah titik Seperti di sawah, sekolah, hingga sejumlah tanah lapang Untungnya gempa tersebut tidak memakan korban jiwa Namun beberapa warga disebutkannya mengalami luka ringan hingga luka berat Ia pun menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada Termasuk menunda keinginan untuk membersihkan rumah Karena ancaman gempa susulan masih ada Hari minggu kemarin Itu alhamdulillah semua warga kumpul ke lapangan ini Maksudnya sekitar rumah ini dia kumpul berpusat di lapangan yang ini sedikit Semuanya pada panik dan seketika Apa namanya Rumah-rumah kami yang ada di belakang kelihatan Itu seperti Kami tidak bisa bayar apa Ungkapkan dengan kata-kata Karena suasananya begitu panik Begitu histeris Yang ada hanya teriakan Suara tanis anak-anak Ucapan pekik tadbir Allahuakbar, Allahuakbar Suasananya gelap Karena waktu itu lampu seketika padam juga Sehingga kami tidak bisa berkata banyak Termasuk beberapa kali gempa susulan yang juga Membuat kami semua di sini Khususnya di desa Selat ini Merasa begitu panik 99% memang rumah hancur Rumah hancur Sekitar berapa rumah Pak? Ya? Sekitar berapa unit? Kalau yang hancur sama kata-kata Sekitar 87 unit Kalau di desa Selat Dusun Selat aja Selat Barat, Selat Timur Tapi kalau yang di Dusun lain Banyak Ada juga Tapi tidak seperti Di Dusun Selat Barat, Selat Timur Ratusan lah jadinya Ratusan, ya Kalau di sini rata-rata Tidak bisa ditempatin rumah Tidak bisa ditempatin Yang di Selat Barat Semuanya Selat Timur Tidak bisa ditempatin Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi Ket TV Sekolah dasar yang terletak Di desa Selat Kecamatan Armada Kabupaten Lombok Barat Rusak parah Akibat gempa bumi Yang terjadi Minggu malam kemarin Akibatnya Sekolah tersebut Tidak lagi bisa digunakan Untuk melakukan Proses belajar-mengajar Menjadi sekolah yang berada Di desa terparah Terkena dampak gempa Di wilayah bagian Lombok Barat Sekolah dasar Di desa Selat Kecamatan Armada Lombok Barat Terpaksa menunggu Perbaikan bangunan Guna melanjutkan Kegiatan belajar-mengajar Hal ini disebabkan Karena kerusakan Yang terjadi Di beberapa ruang belajar Dan halaman sekolah Kepala sekolah SDN 1 Selat Lalu Saiful Bahri Mengatakan Akan menunggu perbaikan Dari pihak terkait Untuk kemudian Ruangan sekolah Bisa digunakan Sebagaimana sebelumnya Menurut saya Intinya Teras saya kelas Dan berusaha 3 kelas Mulai dari Jualan Badinas Jualan Perusahaan Kemudian Induk Itu semua Konstruksi sudah berubah Sudah mirip Jadi kursennya Sudah tidak sejajar Tidak iku Kemudian Gapur Angkama Juga sudah patah Sama sekali Jadi ini mungkin Termasuk yang Tiga Menanggapi hal tersebut Kepala UPTD Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kecamatan Normada Burhanuddin Mengatakan Perbaikan dari Beberapa titik sekolah Yang mengalami kerusakan Akan membutuhkan Waktu yang lumayan lama Satu selat ini Dari 15 sekolah Yang sudah saya Apun ini Dari tadi pagi ini Ini terbarah Ada ini Yang kena ini Intinya Yang kena ini Bukan Sekedar peramuk jatuh Atau Pelapor jatuh Jadi ini Ada yang miring Para hadiah perangkat Seperti ini Terus nama Jadi sementara Memang Besok harus masuk Sekolah-sekolah lain itu Tapi tergantung Sementara itu Dari kejadian ini Pihak sekolah Akan meliburkan Kegiatan siswa Hingga kerusakan Bisa diperbaiki Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hairul Amri GetTV Pemirsa pasca Terjadinya gempa Di Lombok Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Gerung Lombok Barat Meliburkan kegiatan Belajar mengajar Dalam beberapa hari ke depan Hal ini dilakukan Demi keamanan Dan kenyamanan siswa Yang melakukan Kegiatan belajar Sekaligus Mengantisipasi Terjadinya Gempa susulan Merujuk pada Instruksi Gubernur Muhammad Zainul Majdi Untuk meliburkan Kegiatan belajar Mengajar Di semua wilayah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepala Sekolah SMA N Satu Gerung Lombok Barat Meliburkan kegiatan Belajar mengajar Dalam beberapa hari ke depan Hal ini dilakukan Untuk mengantisipasi Terjadinya gempa susulan Sekaligus menjaga Keselamatan para siswa Yang akan melakukan Kegiatan belajar Kepala Sekolah Kepala Sekolah SMA N Satu Gerung Ernie Menyambut baik Instruksi Gubernur Untuk meliburkan Kegiatan belajar Mengajar Dirinya mengatakan Kondisi sekolah saat ini Juga belum cukup baik Untuk digunakan Jadi kami menyambut baik Ini keputusan yang sangat Biasana Karena mengingat Keselamatan Anak-anak kita Di sekolah Dan jauh lebih Apa kanya Lebih aman Kiranya mereka Berada di Bersama dengan Kewal Kami sudah berkembirin Melihat fasilitas sekolah Memang Sekolah kita Di beberapa kelas Itu mengalami Kertakan Yang cukup Membahayakan Dari anak Di lantai dua Di ruang komputer Itu perlisakan Cukup lapan Dan itu juga Cukup mengkhawatirkan Bagi kami Untuk keselamatan Anak-anak Jadi kami Sangat menyambut baik Kebijakan Dari Dalam Bungu Terkait Dengan Upaya Meliburkan Anak Sampai Ada Informasi Selain itu Terkait kondisi Sekolah yang Tidak memungkinkan Digunakan oleh Para siswa Wakil kepala sekolah Ayub menjelaskan Beberapa titik Ruangan sekolah Mengalami kerusakan Hal tersebut Yang kemudian Menjadi kekhawatiran Untuk menjalani Kegiatan Belajar Mengajar Ya Kalau Untuk ruangan kelas Bisa dipakai langsung Nanti Kalau memang Ada pelakon Apa yang rusak Itu bisa kita Secara gotong royong Itu Dengan Melihat situasi Pulau Lombok Yang masih siaga Bencana gempa Pihak sekolah akan Menonaktifkan Kegiatan Belajar Mengajar Hingga ada Instruksi lanjutan Dari pemerintah Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Ket TV Pemirsa Pemirsa Bupati Bupati Lombok Barat Fauzan Halid Mengunjungi korban Gempa di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Kunjungan tersebut Merupakan tindakan cepat Bupati untuk Memantau masyarakat Yang mengalami Musibah bencana gempa Berskala 7,0 Skala Richter Di daerah Lombok Barat Perhatian Bupati Lombok Barat Fauzan Halid Atas bencana Alam gempa Bumi Berskala 7,0 Skala Richter Di Lombok Barat Luar biasa serius Hanya berselang sehari Orang nomor 1 Di Kabupaten Lombok Barat Ini Turun ke lapangan Guna memastikan Proses penanganan Bencana Yang sedang berlangsung Pada kunjungannya tersebut Bupati terpilih ini Mendatangi korban Bencana gempa Di Desa Selat Kecamatan Narmada Untuk kemudian Dipastikan Akan ditangani Sekaligus Diberikan bantuan Baik berupa Moril Maupun material Bupati Lombok Barat Fawzan Halid Mengatakan Akan bekerjasama Dengan SKPD terkait Guna mengatasi musibah Yang dialami oleh Para korban Dirinya mengaku Sangat prihatin Atas kejadian Yang menimpa Masyarakat Lombok Kalau masalah rumah Itu kan Tidak bisa jangka pendek Yang jangka pendek Kita tangani Itu makanan Kemudian tempat Pengungsian Kesehatan Air bersih Selimut Baju Nah kalau rumah Sambil didata Sambil didata Dan saya sudah Dapat konfirmasi Nanti malam Juga dari pusat Sudah suruh mendata Tindakan daruratnya Yang penting dulu Makan Minum Air bersih Kesehatan Tenda Fauzan juga memastikan Penanganan terhadap Sejumlah korban Yang ada Di wilayah Kebupatan Lombok Barat Akan ditangani Secara serius Cepat Dan aman Usaya mengunjungi Desa Selat Di Kecamatan Armada Bupati Lombok Barat Beserta rombongan Melanjutkan Kunjungannya Ke Desa Lingsar Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Ket TV Di tengah ancaman Gempa susulan Yang dapat datang Sewaktu-waktu Kini masyarakat Lombok Kian dibuat cemas Oleh munculnya Isu Maling Yang siap beraksi Menggasak rumah-rumah warga Yang tinggal Di pengungsian Oleh sebab itu Babin Sa Desa Selat Bersama warga setempat Membentuk Kelompok Ronda Untuk berkeliling Dan melakukan pengawasan Setiap malamnya Memanfaatkan Kesempatan Dalam kesempitan Mungkin itulah Ungkapan yang pas Untuk oknum-oknum Tidak bertanggung jawab Yang menggasak Rumah-rumah warga Saat ditinggal Mengungsi Di tengah ancaman Gempa susulan Yang dapat datang Sewaktu-waktu Kini masyarakat Lombok Kian dibuat cemas Oleh munculnya Isu Maling Yang siap beraksi Menggasak rumah-rumah warga Yang ditinggal mengungsi Oleh sebab itu Babin Sa Desa Selat Bersama warga setempat Membentuk Kelompok Ronda Untuk berkeliling Dan melakukan pengawasan Setiap malamnya Hal tersebut Diungkapkan oleh Babin Sa Desa Selat Sersan Rahmat Juni Ia mengaku Hingga kini Belum menerima Laporan kehilangan Dari warga Meski demikian Sebagai langkah Antisipasi Kegiatan Ronda Kegiatan Ronda Akan terus dilanjutkan Mengingat warga Masih takut Untuk kembali Ke rumah masing-masing Kalau saya Kalau khususnya Pembesar Selat Sudah saya berkandang Sama kasusnya juga Agar Jangan terpokokasi Oleh isu Seperti Jadi sudah Diantipasi Dan tadi malam juga Sudah ada yang patroli Buat Ini rumah-rumah yang kosong Jadi insya Allah Tetap Kami jaga Untuk amanah Sejauh ini Berarti belum ada Warga yang kehilangan Laporan gitu Pak Untuk sementara Belum ada Jadi harapan kami Jangan sampai Ada Tidak-tidak Lebih lanjut Babinsa juga Terus membantu warga Untuk merapikan Dan mengumpulkan Kembali barang-barang Yang mungkin Tertimbun Teruntuhan Pasca gempa Minggu 5 Juli yang lalu Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi Ket TV Pemerintah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Menyalurkan bantuan Kepada korban Yang melanda Wilayah Kabupaten Lombok Utara Bantuan tersebut Berasal dari Sumbangan seluruh SKPD Yang ada di Kabupaten Dompu Pemerintah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Menyalurkan bantuan Kepada para korban Yang melanda Wilayah Kabupaten Lombok Utara Bupati Dompu Bambang M. Yassin Mengatakan Bantuan untuk Para korban gempa Di Lombok Utara Berasal dari Sumbangan dari Seluruh SKPD Yang ada di Kabupaten Dompu Bantuan Senilai 100 juta Tersebut Nantinya akan Diberikan secara langsung Kepada masyarakat Yang terkena Dampak gempa Selain itu Pemda juga Menyalurkan bantuan Berupa makanan Seperti mie instan Dua ton beras Dan ikan yang siap saji Sementara itu Pemkap Dompu Juga mengirimkan Kurang lebih 100 orang personil Yakni Satpol PP Tagana Tim medis Dan badan penanggulan bencana Serta dua unit mobil ambulans Uang untuk operasional pun Kami kumpulkan Secara sukarela Dari SKPD-SKPD Begitu juga Barang-barang ini Dan kalau diuangkan ini Ada lebih 100 juta ya 100 juta lebih Untuk hari ini Ini saja 200 juta Dari Dompu Nusa Tenggara Barat Muhammad Tajwid Get TV Asosiasi Ruqiyah Syariah Indonesia Menyalurkan Ruqiyah Masal Yang diselenggarakan Di Masjid Raya Attaquah Mataram Ruqiyah Syariah Bertujuan agar Masyarakat bisa berobat Dengan cara syariat Dengan membaca Ayat Suci Al-Quran Puluhan masyarakat Dari berbagai kalangan Di kota Mataram Mengikuti Ruqiyah Masal Yang digelar Asosiasi Ruqiyah Syariah Indonesia Yang diselenggarakan Di Masjid Raya Attaquah Mataram Ruqiyah Syariah sendiri Merupakan pengobatan Yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk mengatasi Gangguan jin Penyakit Ataupun sengatan binatang buas Yang tidak mengandung Unsur kesirikan Dalam pengobatan tersebut Ruqiyah Syariah Bertujuan agar masyarakat Bisa berobat Dengan cara syariat Dengan membaca Ayat Suci Al-Quran Sot Ahmad Junaidi Ketua Asosiasi Ruqiyah Syariah Indonesia Sejumlah masyarakat Yang mengikuti Ruqiyah tersebut Merasakan dampak positif Mereka merasa jiwa Mereka lebih tenang Setelah di Ruqiyah Dibandingkan sebelum di Ruqiyah Ya Alhamdulillah bu Ada agak tenang 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 hati pikiran Menyari hikmahnya Keuntukannya Jadi apa yang Ibu rasakan Muntah-muntah juga Muntah-muntah Batuknya agak sesak Tapi Alhamdulillah Agak Enggak begitu kan Tapi batuk sedikit Enggak seperti Saya merasakan Sebelum Ruqiyah itu Ada sesuatu Sedikit kosong saja Tapi setelah saya Berawal datang ke sini Tadi itu Merasakan Ada sesuatu Goncangan yang luar biasa Saya merasakan Ruqiyah Yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi Merasakan banget Bahwa Sesuatu itu Sedikit-sedikit Keluar Membaik Dari diri Akhirnya Berasa Apa ya Ini memang Anugrah yang luar biasa Bagi saya Insya Allah Ini adalah Rezeki dari Allah Pada saat ini Saya merasakan luar biasa Ketika Al-Ustadz Merukiyah Saya benar-benar Merasakan Allah Mengeluarkan Penyakit apapun Mungkin secara Johir Mampung batin Apapun itu Luar biasa Semoga ini Terus diterapkan Di lombok NTB ini Adanya Rukiyah Masal ini Diharapkan Masyarakat Bisa mempraktekkan Rukiyah Untuk menjaga Keluarga Dari gangguan Jin dan setan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Ket TV Pemirsa Indonesia Dan negara Australia Untuk kelima kalinya Bertemu dalam acara Indonesia Australia Ministeral Council on Law and Security Pertemuan tersebut Sebagai lanjutan Menanggapi Kerjasama kedua negara Salah satunya Menumpas Terorisme Dan radikalisme Yang ada Di kehidupan manusia Untuk kelima kalinya Indonesia dan Australia Bertemu dalam acara Indonesia Australia Ministerial Council On Law and Security Pertemuan ini Merupakan pertemuan Untuk membahas Tindak lanjut Kesepakatan kedua negara Pada pertemuan sebelumnya Di Brisbane Australia Pada 25 sampai dengan 26 November 2017 Pertemuan tertutup ini Dihadiri oleh Menko Paul Hukam Wiranto Selain itu Delegasi Australia Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Peter Dutton Dan pejabat tinggi Australia lainnya Sedangkan delegasi Indonesia Dipimpin oleh Menko Paul Hukam Dan didampingi oleh Pejabat tinggi Indonesia Dari kementerian Atau lembaga terkait Pertemuan MCM Kali ini Merupakan yang pertama Kali diadakan Dengan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton Hal ini disebabkan Adanya perubahan Portopolio Kementerian Atau lembaga Yang menangani Masalah keamanan Di Australia Saat ini Kementerian Dalam Negeri Australia Adalah kementerian Atau lembaga Yang mempunyai Kekuasaan luas Yang melingkupi Hampir semua Isu keamanan Dalam Negeri Australia Termasuk Terorisme Imigrasi Intelijen Hukum Dan keamanan Cyber Wiranto Menko Polhukam Menyampaikan Bahwa Indonesia Telah melakukan Langkah-langkah hukum Yang sangat penting Yakni Memperbarui Undang-undang Untuk melawan Terorisme Dan dengan Undang-undang Yang baru itu Akan lebih efektif Dan progresif Terbukti Pada saat ini Dalam waktu Dua bulan kurang Lebih dari 208 Para teroris Disinyalir Akan melakukan Kegiatan Yang mengancam Kehidupan Sebagai suatu Negara Nah Australia dan Indonesia Selalu Mencoba Untuk mengajak Negara lain Untuk bersama-sama Bekerjasama Tentang masalah ini Nah sehingga Dalam pertemuan Yang kelima ini Maka sudah Banyak sekali Perkembangan-perkembangan Tentang kerjasama Antara Indonesia Dan Australia Untuk terus Mengembangkan Cara-cara Metode-metode Yang terbaru Untuk Melawan Aksi-aksi Terorisme Dan radikalisme Yang nyata-nyata Telah terus Mengembangkan Taktik mereka Strategi mereka Instrumen mereka Untuk melakukan Kegiatan terorisme Ada beberapa isu Yang dibahas Secara mendalam Dalam pertemuan ini Yaitu antara lain Tentang Countering Violent Dan ekstremism Dan program Deradikalisasi Perkembangan Dinabingan politik Dalam konteks Keamanan regional Kerjasama Keamanan cyber Kerjasama Yang lebih luas Di bidang Penegakan hukum Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati CAT TV Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada CAT News Kali ini Berbarui terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di CAT News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.gatmedia.co.id Serta fanpage CAT Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Sylvia Rizky Mewakili seluruh kru Yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton!